Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mefada Hobi Sudah beberapa hari atau sudah satu minggu lebih ya Saya tidak membuat konten atau tidak membuat video Banyak sekali teman-teman yang tanya ke saya Bang, kenapa sampai sekarang itu masih belum update video terbaru di konten Youtube-nya? Perlu teman-teman ketahui Seperti di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa saya benar-benar padat aktivitas teman-teman Jadi biasanya ketika saya membuat konten atau membuat video Itu waktunya benar-benar saya sempetin teman-teman Dan juga itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya Yaitu cara menangani ikan cana yang sirip, ekor, ataupun juga dorsal yang bolong teman-teman Yang banyak ditanyakan, Bang sekalian coba bagaimana cara mengatasi cana yang baik dorsal, anal, ataupun ekornya yang keriting pada tulangannya Dan sekarang saya akan mencontohkan ke kalian Dan sebelum saya memberikan tutorial atau cara bagaimana cara menangani tulangan di ikan cana yang keriting, ataupun juga yang bengkok Ini disclaimer ya Bagi kalian yang hanya sekedar penikmat ikan atau kalian yang masih pemula Jadi saya menyarankan misalnya ada tulangan di ikan kalian Itu ada yang keriting, ataupun juga bengkok Saran saya mending dibiarin saja Tetapi bagi kalian yang terpaksa bagaimana tulangannya itu supaya tumbuh lurus ataupun juga normal ya WS gak masalah Terutama bagi kalian yang penikmat ikan kontes seperti itu Jadi kalian itu biasanya penikmat ikan-ikan kontes Kalian tidak mau ikannya itu kena di anatominya teman-teman Oke nanti saya akan memperlihatkan ke kalian Karena kebetulan ikan yang kemarin bagian analnya yang bolong dan setelah saya perhatikan Itu ternyata di bagian dorsal itu ada yang keriting teman-teman Dan ini sebenarnya barusan sudah selesai di kuras Jadi supaya durasi videonya itu tidak terlalu panjang Saya kuras terlebih dahulu karena ini lumayan lumut tadi Jadi biar kelihatan ikannya ini masih buluk ya Tetapi gak fokus ke kualitasikan ya Fokus ke bagian anatomi yang kena Nah coba kameramen mendekat Untuk yang bolong kan ini cana yang kemarin yang diserit itu Yang bagian bawah itu kan sudah rata ya Jadi balik lagi normal Kalau kemarin kan masih ada bolongan Jadi sekarang sudah normal teman-teman Nah sekarang coba kita lihat bagian mana yang keriting Tuh bagian di dorsal belakang Nah ini teman-teman Nah yang keriting atau yang bengkok Nah coba sebentar saya coba peliharkan Atau saya adepin ikannya ke sebelah sini Ikannya masih belum mau ya Saya coba pancing pakai patung terlebih dahulu Biar kalian tahu ya Posisi atau bagian mana yang mau di salon Nah itu teman-teman di bagian dorsal ujung Sebentar Coba kameramen pindah ke sebelah sini Nah itu di ujung Nah itu sangat jelas ya Nah itu teman-teman Itu keriting ataupun juga bengkok ya Nah seperti itu Itu jelas ya Karena kebetulan yang mau dijadikan tutorial ikannya Itu satu ikan yang sama dengan yang kemarin Ini baru selesai dikuras Ini matanya biasanya merah Ini juga masih buluk ya ikannya Ini masih hitam Kelihatan kondisi ikan itu dalam keadaan stres Dan hal-hal yang perlu dipersiapkan Yaitu Silet Silet ataupun juga kalian Misalnya gak ada silet Kalian bisa menggunakan gunting yang tajam Silet juga yang tajam Kalian boleh menggunakan salah satunya Bisa menggunakan gunting Kalian juga bisa menggunakan silet seperti ini Dan yang perlu dipersiapkan juga Seperti yang sebelumnya Yaitu wadah Saya ambil wadahnya terlebih dahulu Nah ini sudah ada airnya teman-teman Kebetulan ini sudah ada airnya ya Nah ini Sudah ada airnya sedikit Dan saya ambil plastik Untuk cara yang saya lakukan itu Untuk salon ikan itu sama seperti yang video sebelumnya Saya tidak menggunakan Oba bius Saya tidak menggunakan es batu Ataupun juga saya tidak menggunakan tembakau Seroknya mana Saya ambil serok terlebih dahulu teman-teman Oke Serok sudah Dapat Kemudian Dan cara yang saya lakukan Ini sebenarnya cepat ya Supaya kalian lebih Paham atau lebih mengerti Mungkin sedikit saya kasih Oret-oretan Teorinya ya teman-teman ya Supaya Proses pada saat operasi ikannya Itu cepat dan Tidak begitu memakan waktu yang cukup lama Ini saya sudah ada Kertas Nah Sedikit saja ya Yang saya jelaskan Ke Kalian Ini saya coba Gambar terlebih dahulu Ini Katakanlah Ikan ya Mohon maaf ya Gambarnya Jelek Nah Ini kan Dorsalnya Yang bengkok kan Pada Ikan yang barusan ini Bagian sebelah sini kan teman-teman Tulangannya Katakanlah seperti ini ya Ini yang bengkok Jadi Pada saat kalian Menggunakan Gunting Ataupun juga Menggunakan Silet Jadi Kalian itu harus Benar-benar langsung Dipotong Sekaligus teman-teman Kayak gini contohnya Potong benar-benar rata Makanya Saya sarankan Menggunakan yang tajam Kenapa Biar gak ada Sisa-sisa Tulangan-tulangan Yang lain Nah Ini biasanya Misalnya ada sisa sedikit Ya Gak rata Itu biasanya Nanti tumbuhnya juga Gak rata teman-teman Usahakan Kalian menggunakan Gunting yang tajam Atau silet yang tajam Jadi Ketika pada saat Kalian langsung potong Plak itu langsung Sama rata Jadi gak ada Sisa Selaput Dorsalnya yang Tidak rata Oke Sekarang langsung Saya praktekkan Ke kalian Ambil ikannya Terlebih dahulu ya Saya cepat teman-teman Jadi Tutorialnya Cara menangani Atau operasi Atau salon Ikan yang Yang keriting Atau pun juga Yang bengkok Itu Tidak memakan Waktu lama Apalagi Tidak menggunakan Obat bios ya Nah ini Kalau dipegang Biasa Ini kan Likin Ini kan Likin Jadi saya menggunakan Alat bantu Yaitu plastik Tadi kan Sudah Tau ya Saya pakai Gunting aja Teman-teman Waduh Ini sinyo Sebentar teman-teman Ini musang saya Waduh Sebentar Saya masukin Kesini dulu ya Sebentar Takut dipegang Ini kemana-mana Ngikut pokoknya Saya taruh Dulu Ke kandang Kalau gak Diamanin Bahaya Kamu masuk dulu Oke Yuk Balik lagi Ke Ikannya Kalau ikannya Gak merontak-rontak Gak masalah Si aman Tapi kan takutnya Jaga-jaga Ikannya merontak-rontak Jadi kalau pakai Plastik seperti ini Itu Gak begitu licin Itu bagian Di Dorsal Tadi ya Aduh 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 Licin Nah Kalau pegang Pakai tangan langsung Itu licin Teman-teman Nah ini Ini kelihatan gak Itu yang bengkok Nah Itu kelihatan ya Sudah dapat Mana gunting tadi Jadi Caranya Cukup seperti ini Kalian Cari posisi Ini kan yang bengkok Ini kelihatan gak Nah ini yang bengkok kan Jadi kalian potongnya itu Sampai di Bagian Tulangan Yang keriting ini Di bawahnya Sedikit ya Nah ini kan Sampai sini Yang tulangan Bengkok Jadi potongnya Sebelah sini Dikit Dikit aja Sampai sini Ini juga Teman-teman Oke Seperti biasa Biar tidak Terlalu lama Langsung aja Nah Sebelum bentar Nah Sekali potong Jadi Biar Semuanya rata Oke Coba cek Aman gak Nah itu langsung rata Teman-teman Oke Sudah rata ya Nah ini masih ada Lebihnya satu Jadi ini harus Benar-benar Diratakan juga Ini kalau Lihat langsung Ini ada Tuh Ada lebihnya Jadi kalian Perhatikan Benar-benar Rata ya Nyambung Nah yang dimaksud saya Seperti ini Teman-teman Nah ini kan Masih ada Lebihnya sedikit Jadi ini Biasanya Tumbuhnya Itu kadang Bikin bengkok lagi Atau bikin Tidak rata lagi Oke Oke sudah Dapat Ini sisa sedikit Sebentar Ini sisa sedikit Bagian ujung Nah itu sudah Sudah rata Sudah rata Sudah rata teman-teman Sudah rata Bagian yang Keriting Atau yang bengkok Tulangannya Sudah habis Sekarang Tanpa Bius Langsung Taruh ikannya Dan ikannya Langsung Sehat Langsung Setel Kembali Teman-teman Langsung Ditutup Tuh Sudah selesai Dipotong Jadi Setelah Kalian Lakukan Pemotongan Seperti ini Itu biasanya Dikasih Pakan Pakai cacing Tetapi Saya pribadi Karena Saya tidak Bermain Di pakan-pakan Hidup Saya menggunakan Pakan kering Dan Untuk Pakannya Sebentar Saya ambilkan Terlebih dahulu Ini sudah Saya ambil Pakannya Saya tidak Kasih Pakan cacing Saya menggunakan Pelet Brontox Produknya Dari Berit Ini untuk Progres cabung Ataupun Juga Bunga Ini yang Versi yang Lama Yang versi Yang lama Seperti ini Kalau yang Versi terbaru Itu ada Tambahan Lagi Ada tambahan Untuk Obat Ikan yang Lagi Sakit Ataupun Ikan yang Baru Selesai Diserit Ataupun Ikan Yang Siripnya Sobek Dan lain Sebagainya Saya tinggal Push Pakan Pakai Pakan Pelet Produknya Dari Berit Dan Untuk Cara Pemakaian Untuk Treatment Ini Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Ada Di Dalam Dan Untuk Pelet Ini Teman Teman Yang Pengen Tau Itu Warnanya Kehitamannya Saya Menggunakan Pelet Brontox Produknya Dari Berit Dan Setelah Kalian Melakukan Pemotongan Pada Bagian Tulangan Yang Bengkok Ataupun Yang Keriting Biasanya Tumbuhnya Itu Meskipun Kita Sudah Potong Rata Terkadang Itu Tumbuhnya Itu Tetap Bengkok Jadi Terkadang Saya Biasanya Melakukan Pemotongan Itu Kadang Satu Kali Dua Kali Bahkan Kadang Tiga Kali Sampai Tumbuhnya Benar Benar Lurus Teman Teman Dan Yang Kalian Perlu Perhatikan Juga Jadi Misalnya Kalian Ingin Melakukan Pemotongan Seperti Itu Tetapi Itu Di Bagian Dekat Pangkalnya Baik Disirip Di ekor Ataupun Juga Di dorsal Itu Yang Benar Benar Dekat Ke Bagian Pangkalnya Itu Teman Teman Mending Saran Saya Itu Nggak Usah Dipotong Karena Apa Itu Kasian Sama Ikannya Itu Biasanya Tumbuhnya Itu Tetap Susah Susah Untuk Kembali Normal Atau Kembali Lurus Meskipun Kalian Sudah Berulang Kali Melakukan Pemotongan Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Apa Yang Saya Berikan Tutorial Atau Cara Pada Kali Ini Itu Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Khususnya Bagi Kalian Yang Masih Baru Belajar Ataupun Juga Kalian Yang Belum Mengetahui Teknik Cara Pemotongan Atau Memperbagus Kualitas Ikannya Itu Sendiri Teman Teman Oke Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya